Butuh waktu 7 tahun untuk AAIC yang kemudian berganti nama menjadi KNKT Untuk bisa mengeluarkan laporan akhir dari penerbangan GA-152 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo, terima kasih kamu udah klik video ini Ketemu lagi sama aku Tamara Delft Masih dari request kalian Hari ini aku akan membahas tentang penerbangan GA-152 Dan di akhir video nanti aku akan mengumumkan pemenang giveaway Inilah penerbangan GA-152 Sibolang Di tahun 1997 Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan di beberapa wilayah Nah salah satu faktornya adalah karena fenomena El Nino Mengutip dari bmkg.go.id Fenomena El Nino ini adalah memanasnya suhu muka laut di daerah samudera pasifik Akibat dari kebakaran ini dampaknya sangat serius Dan semakin serius setelah terjadinya kecelakaan Garuda Indonesia GA-152 Kita akan langsung membahas tentang penerbangan GA-152 Mengutip dari final report KNKT yang dikeluarkan di tahun 2004 Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Airbus A300B-4 Dengan nomor seri 214 dan diproduksi di tahun 1982 Mengutip dari Wikipedia dan final report dari KNKT di tahun 2004 Pilot yang bertugas pada saat itu adalah Kapten Rahmo Wiyogo Usianya 42 tahun Beliau bergabung dengan Garuda Indonesia pada tahun 1978 Dan telah memiliki 11.978 jam terbang Sedangkan kopilot yang bertugas pada saat itu adalah Tata Zualdi Usianya 41 tahun Bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1976 Dan telah memiliki 709 jam terbang Dan sebelum menjadi kopilot Beliau adalah seorang flight engineer Tanggal 26 September 1997 Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA-152 Take off pada pukul 11.41 Dengan rute Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Polonia Medan Menurut jadwal pesawat ini akan tiba di Bandara Polonia pada pukul 13.41 Membawa penumpang sebanyak 222 orang dan 12 kru Sehingga total penumpangnya adalah 234 orang Pada saat keberangkatan perjalanan dari Jakarta normal dan lancar Dan cuaca pun cerah Namun jarak pandang di sekitar Bandara Polonia Medan sangat terbatas Sekitar 500 meter Ini disebabkan karena adanya asap Akibat kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Mendekati Bandara Polonia Medan Pesawat hanya bisa mengikuti instruksi dari ETC Karena jarak pandang pilot terbatas Dan di waktu yang hampir berdekatan Ada dua pesawat yang akan melakukan pendaratan di Bandara Polonia Yang pertama adalah GA-152 dan yang kedua adalah Merpati-152 Dan dengan jarak yang tidak terlalu jauh Pesawat buruk juga akan melakukan take off Dari landasan 23 Bandara Polonia Medan Pilot dan ETC berkomunikasi untuk menentukan arah pendaratan pesawat Namun di dalam komunikasi itu ada miskomunikasi Sehingga menyebabkan pilot salah mengambil arah belok untuk pesawat Oke aku coba jelasin pakai bahasa yang sederhana ya Jadi ini adalah gambaran flight path GA-152 Garis hijau ini adalah jalur normal standar ILS Approach Menuju runway 05 untuk landing Nah karena buruk akan take off ETC membuat skenario landing dengan garis warna biru Yang nantinya akan menuju ke runway 05 GA-152 sudah berada di jalur yang benar awalnya Kemudian datanglah instruksi pertama dari ETC Yang memerintahkan GA-152 untuk belok kiri heading 240 derajat Namun ETC salah menyebut yang disebutkan oleh ETC adalah merpati 152 belok kiri Dan saat itu tidak ada respon dari GA-152 karena mengira panggilan itu untuk merpati ETC kemudian mengatakan Indonesia 152 apakah mengerti? Nah lalu kopilot mengatakan kepada ETC untuk mengulang perintahnya Kemudian ETC mengulang perintah yang sekaligus merupakan instruksi kedua Yaitu belok kiri 235 derajat Kopilot confirm Oke kami belok kiri 235 Pada saat pesawat sedang belok ETC menginstruksikan lagi instruksi ketiga Oke terus belok kiri ya Nah lalu GA-152 ini diperintahkan untuk turun ke ketinggian 2000 kaki Dan di confirm oleh kopilot Ada instruksi keempat dari ETC yang memerintahkan pesawat belok kanan dan menuju runway 05 untuk landing Pernyataan di confirm oleh kopilot Namun di instruksi keempat ini pesawat malah berbelok ke kiri Saat pesawat berbelok ke kiri Kopilot langsung mengingatkan untuk belok kanan kepada pilot Saat itu pilot langsung kontak ETC dan menanyakan harus belok kiri atau kanan Dan ETC menjawab belok kanan ETC kemudian bertanya dan meminta konfirmasi Apakah sekarang pesawat berbelok ke kiri? Pilot menjawab kami belok ke kanan Kemudian ETC memberi instruksi kelima Yaitu GA-152 Oke terus belok kiri sekarang Pilot menjawab konfirmasi belok kiri Kami akan belok kanan sekarang ETC mengatakan Aduh oke oke Nah disitu ada perkataan kopilot yang mengatakan Ride aja cap Nah setelah itu ETC memberi instruksi terakhir GA-152 terus belok kanan heading 015 Namun setelah itu terdengar suara pesawat menabrak pohon Dan terdengar dari kedua pilot itu mengatakan Pull up, pull up Terdengar juga teriakan dari pilot dan kopilot Setelah itu pada pukul 13 lewat 31 menit 37 detik Adalah suara rekaman terakhir yang terekam oleh black box Pesawat GA-152 jatuh di Desa Buah Nabar Kecamatan Sibu Langit Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara Tidak ada korban yang selamat dalam kecelakaan ini Beberapa jenazah yang tidak bisa teridentifikasi kemudian dimakamkan di pemakaman membramo Kondisi pesawat pada saat itu rusak parah Meledak dan terbakar Black box baru bisa ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1997 Letaknya 20 meter dari ekor pesawat Mengutip dari kompas.com ada salah seorang saksi yang bernama Sarin Pada saat itu ia menceritakan pada saat jatuhnya GA-152 Sebelumnya ia mendengar suara pesawat yang sangat kencang Sampai memekahkan telinganya Namun pada saat itu dia tidak mengetahui dimana pesawat tersebut Sampai akhirnya ia keluar dari kubuknya Dan kemudian ia melihat ada sebuah hidung pesawat yang sangat besar Sedang menuju ke arahnya Ia ketakutan kemudian ia berteriak dan lari meminta pertolongan warga sekitar Dan ia juga mendengar ada beberapa kali ledakan yang tidak terhitung banyaknya Dan ia juga melihat kobaran api membumbung tinggi Tim investigasi dibantu oleh beberapa negara Yang pertama adalah Perancis, kemudian Inggris, Australia, dan juga Singapur Dan tim investigasi menemukan penyebab terjadinya kecelakaan pada GA-152 Dan penyebabnya adalah kebingungan terkait arah belok kiri dan kanan Pada posisi kritis karena terkonsentrasi pada vektor radar Hal ini mengurangi kewaspadaan pilot yang menyebabkan pesawat terus turun di bawah ketinggian yang ditentukan Yaitu 2.000 kaki Dan mencapai puncak pohon pada ketinggian 1.550 kaki di atas permukaan laut Alasan selanjutnya adalah GPWS tidak memadai Nah itulah informasi tentang kecelakaan GA-152 yang dikeluarkan oleh AAIC yang kemudian berubah nama menjadi KNKT Kenapa mereka membutuhkan waktu 7 tahun untuk mengetahui kecelakaan ini? Karena ternyata ada beberapa faktor Yang pertama adalah sumber daya manusia Yang kedua adalah karena setelah kecelakaan ini 3 bulan kemudian ada lagi kecelakaan Yaitu Silk Air 185 di bulan Desember tahun 1997 Aku tahu abis ini kalian pasti mau request itu kan Silk Air 185 kan? Aku tahu itu Nah dan sekarang aku akan mengumumkan pemenang giveaway yang sudah aku janjikan Dengan kategori My Gangs yang belum pernah naik pesawat Jadi kalian akan mendapatkan t-shirt ini dengan tulisan I believe I can touch the sky Semoga semua cita-cita kalian untuk bisa naik pesawat terkabul Amin Pemenang yang pertama adalah Safira yang berasal dari Tangerang Jadi Kak Safira ini punya cita-cita untuk bisa naik pesawat Dan bukan cuma sebagai penumpang Tapi sebagai pramugari Kita doakan semoga keinginannya terkabul Amin Yang kedua adalah Kak Adi dari Magetan, Jawa Timur Terima kasih Kak Adi dan selamat juga Dan Kak Adi ini adalah orang yang bercita-cita untuk bisa lihat pesawat dari dekat Tapi ternyata udah sampai bandara Nggak boleh masuk sama petugasnya Dan dia juga ada kata-kata yang harus diingat sama kita semua Bahwa walaupun banyak kecelakaan Dia tetap percaya bahwa pesawat adalah moda transportasi teraman di dunia Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Kak Birul Selamat buat Kak Birul Jadi Kak Birul ini memang hobinya adalah Diem di pinggir bandara untuk melihat pesawat take off dan juga landing Nah terima kasih banget kamu udah nonton video aku hari ini Kalau misalkan ada koreksi atau mau menambahkan info Aku sangat terbuka sekali Boleh kalian tulis di kolom komentar Jangan lupa support untuk channel aku Di klik subscribe, di like dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye